Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat channel semoga selalu sehat ya supaya bisa selalu menonton update-an dari Ati Nabil kali ini Ati Nabil akan menceritakan tentang seorang eh sebuah atau seekor ya sebutannya yang jelas Ati Nabil mau bercerita tentang spirit doll atau boneka arwah ini mah bukan spirit doll ini masih Masya spirit doll atau boneka arwah baru-baru ini rame diperbincangkan para netizen dan masyarakat Indonesia setelah selebriti dan desainer terkenal yaitu Ivan Gunawan atau yang sering disebut igun memamerkan spirit doll yang dia punya ternyata tak hanya igun saja sobat channel juga sejumlah artis lainnya diketahui mengadopsi bayi arwah atau spirit doll ada klaim entah dari mana asalnya bahwa boneka ini bisa menetralisir hal-hal buruk mendatangkan aura positif mendatangkan rezeki hingga meredakan konflik hal ini tentu saja menarik minat banyak orang padahal boneka yang dijual pun bentuknya tidak selalu lucu seperti ini ada juga yang seram loh sobat channel apa sih sebenarnya spirit doll itu bagaimana sejarahnya dan berapa harga spirit doll itu dan bagaimana menurut para pakar dari pandangan psikologis pandangan pakar budaya dan pandangan menurut Islam itu sendiri Mari kita simak satu persatu sobat channel dikutip dari culture trip ternyata karena spirit doll itu sepertinya mirip boneka bayi dari Thailand yang sering disebut luk pep luk pep atau dalam bahasa Thailand yang berarti malaikat anak adalah boneka bayi yang dipercaya dirasuki oleh roh halus pembawa keberuntungan dan kemakmuran seperti halnya spirit doll luk pep diperlakukan layaknya bayi atau anak sungguhan dimulai dari diberi makan pakaian dan digendong seperti anak sendiri ada beberapa teori mengenai bagaimana tradisi luk pep ini muncul teori yang pertama luk pep dipopulerkan oleh seorang yang bernama mining pada tahun 2016 dia mengubah citra boneka biasa yang awalnya dipandang sederhana seperti ini menjadi sesuatu pembawa keberuntungan mining ini adalah seorang penjual boneka plastik sekaligus juga seorang DJ radio dan juga mengaku ahli spiritual Hindu dia disebut-sebut bertanggung jawab mengubah boneka plastik sederhana yang biasa menjadi pembawa keberuntungan yang dihormati saat siaran radio dia mengklaim bahwa boneka yang dia jual memiliki kekuatan super tak lama setelah mengeluarkan pernyataan itu para biksu Buddha dan para Pramal mengadakan ritual untuk menempatkan roh keberuntungan ke dalam boneka plastik selebriti Thailand pun ternyata mengikuti tren itu dengan membawa luk pep kemanapun mereka pergi mereka membawanya ketika pergi ke restoran mewah spa kuku bahkan meminta kursi terpisah untuk luk pep saat naik pesawat maskapai penerbangan nasional Thai Smile yaitu Thai Airways bahkan mengizinkan orang tua atau wali luk pep untuk memberi kursi kepada malaikat anak mereka juga mereka ditawari makanan pesawat pramugarinya sendiri sudah diberi pengarahan untuk memperlakukan mereka seperti penumpang awak lain teori yang kedua teori lain mengenai asal usul luk pep menyebutkan tradisi itu adalah versi terbaru dari kumantong kumantong adalah janin yang telah meninggal sebelum dilahirkan kumantong itu kemudian disimpan di sebuah wadah berupa boneka dan diyakini membawa arwah anak yang telah meninggal teori yang ketiga teori yang ketiga tradisi luk pep yang ada di Thailand terkait dengan tingkat kesuburan seorang wanita yang rendah yang sering dialami wanita paruh baya di Thailand sehingga yang paling sering terlihat membawa boneka luk pep itu adalah wanita paruh baya teori yang keempat keyakinan terhadap luk pep di Thailand salah satunya adalah karena iklim ekonomi di Thailand pada saat itu yaitu pada tahun 2016 ketika tradisi itu lahir warga Thailand saat itu membutuhkan sesuatu untuk sebuah pegangan atau jimat maka ketika mining mengumumkannya di radio bahwa bonekanya mempunyai kemampuan super power maka warga Thailand saat itu berbondong-bondong membeli luk pep dan diisi oleh kumantong dengan minta bantuan para biksu di kuil-kuil di Thailand sobat channel sekarang mari kita simak fenomena spirit doll ini menurut para ahli di udangnya satu menurut ahli psikologis menurut dosen fakultas psikologi unair Universitas Air Langga Profesor Nurul Hartini menyebutkan bahwa fenomena spirit doll ini adalah sebuah tindakan yang telah mengarah kepada perilaku yang tidak wajar ketika seseorang menganggap boneka tersebut hidup dan percaya mereka akan tumbuh besar maka hal itu telah keluar dari batas akal sehat perilaku tersebut menjadi keanehan tersendiri yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satu faktor adalah mengikuti tren di kalangan selebritis padahal bisa jadi mereka cuma mencari sensasi agar popularitasnya naik namun demikian fenomena spirit doll ini tetap harus ada batasnya agar tidak merugikan kesehatan mental apabila perilaku tersebut dibiarkan terjadi secara terus menerus maka akan berdampak pada kesehatan mental seseorang jika ketidakwajaran itu segera dihentikan maka beresiko pada keadaan psikopatologis atau ketidakstabilan fungsi kejiwaan yang meliputi indera, konyisi, dan emosi segala kondisi yang beresiko pada psikologis harus ditangani secara sedini mungkin agar tidak semakin sulit untuk mengembalikan pada kondisi yang rasional dan realistis pada sebagian orang boneka dapat menjadi strategis pemulihan mental misalnya ketika seseorang kehilangan anaknya maka boneka dapat menjadi terapi psikologis bagi mereka karena secara psikologis boneka juga bisa menjadi sarana penyegaran pikiran bagi individu selama tidak berlebihan dan harus tetap di bawah pendampingan dan psikolog atau siata yang kedua menurut pakar budaya menurut pemerhati budaya dari fakultas ilmu budaya atau FIB Universitas 11 Maret Surakarta Dr. Andes Tunjung Wahadi Sutirto MSI fenomena boneka arwah di Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru sejak lama masyarakat Indonesia sudah mempercayai adanya boneka arwah seperti Jailangkung, Jenglot dan yang lainnya keberadaan spirit doll dalam mitologi Jawa erat kaitannya dengan perkembangan animisme dan dinamisme dalam berbagai hasanah dan pustaka sejarah sejak zaman Mesolitikum sudah muncul kepercayaan terhadap kekuatan roh kemudian datanglah faham atau kepercayaan Hindu-Buddha maka semakin mengembangkan kepercayaan terhadap roh yang sebelumnya memang sudah ada dalam tradisi seni pertunjukan yang menghadirkan roh dalam penampilannya banyak dijumpai di Jawa dan di Bali misalnya Zatilan, Sintren, Jaran Kepang kalau di Jawa Barat disebut juga Kuda Lumping dan masih banyak lagi kesenian tradisional yang berkaitan dengan boneka arwah kalau Sobat Channel tahu yang lainnya itu apa saja boleh komen di bawah ya yang ketiga menurut hukum Islam ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI bidang dakwah yaitu Bapak Holis Nafis menjelaskan hukum mainan pada dasarnya boleh atau mubah sepanjang hanya sekedar hiburan bagi anak-anak atau remaja wanita yang senang mengkoleksi boneka hal itu merujuk pada sebuah hadis Siti Aisyah Rauhul Anhu yang bermain boneka dan Rasulullah SAW membolehkannya bahkan dalam hadis lainnya Rasulullah SAW tersenyum atas boneka milik Aisyah yang berbentuk kuda bersayang namun demikian hukumnya berbeda jika boneka tersebut di persepsikan sebagai anak yang hidup bernyawa dan tumbuh besar serta dibeli dengan harga puluhan juta sebab hal itu merupakan hal yang berlebihan yaitu Mubazir dan Israf yang hukumnya haram begitu juga jika boneka dijadikan persemayaman arwah atau mahluk halus maka yang demikian hukumnya haram pasti yang bersemayam itu adalah jin yang mungkin akan menjerumuskan umat manusia nah demikianlah sobat channel cerita kali ini dari Ati Nabil jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan lonceng notifikasinya agar bila Ati Nabil upload video baru maka anda lah yang akan mendapatkan notif pertama sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati